Perkembangan industri yang terus menggeliat, kerap kali tidak dibarengin dengan tanggung jawab yang seimbang. Masih banyak industri yang tidak menerapkan sistem pengolahan limbahnya dengan baik. Salah satunya usaha rumahan pewarnaan jeans. Berikut perusuran redaksi kontroversi. Berhulu langsung di wilayah Bogor dan bermuara ke laut, Kali Pesangrahan memiliki andil penting bagi kota Jakarta yang dilewatinya. Namun, apa yang terjadi? Bantaran Kali Pesangrahan dipenuhi berbagai jenis sampah hingga limbah kimia berbahaya hasil pembuangan industri rumahan. Salah satunya, limbah hasil usaha pembuatan celana jeans. Ya, usaha pembuatan jeans yang menghasilkan limbah cair berwarna biru ini memperparah kandungan zat berbahaya di sungai. Tim redaksi kontroversi menelusuri asal pencemaran akibat produksi celana jeans di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Limbah cair berwarna biru pekat ini ternyata berasal dari saluran pembuangan di sejumlah rumah yang juga dipungsikan sebagai tempat usaha pembuatan jeans rumahan. Usaha pembuatan tekstil di perkampungan memang dilakukan secara tertutup. Namun, bukan berarti warga tidak mengetahui adanya aktivitas ini. Rumah itu di rumah-rumah itu, gak ditampil, itu gak ditampil. Rumahan, nyewa. Rumah itu, itu di situ. Kontrak tahunan, tahun rapat. Ada di setelah 3 juta. Kan tampung, jadi di ambil risiko rumah. Itu benar-benar dari awal sampai akhir di olah sendiri gitu lah ya, dari mulai kain. Kain, ngotong, dikirim, dikirim, di cipadu. Limbah cair berasal dari proses pewarnaan dan pencucian jeans. Sebagian produsen membuang limbah dari proses pewarnaan ini langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Kalau misalnya memang kita ngebuang juga bukan buang di tempat-tempat ini ya, dibuang di selokan aja gitu. Yang biasa orang umum buang gitu. Entah di selokan ya, saluran-saluran biasa lah tempat kita buang-buang air-air biasa lah gitu. Itu kan nanti kan dia kebawa ke got besar gitu. Penelusuran tim redaksi kontroversi berlanjut ke usaha pembuatan jeans lainnya. Awalnya, para pekerja mengaku bahwa kegiatan mereka tidaklah melakukan pewarnaan. Melainkan hanya memotong dan menjahit model jeans sesuai pola. Namun saat diselidiki, tempat ini ternyata juga melakukan proses pewarnaan tanpa dilengkapi dengan proses pengolahan limbah. Ini benar-benar sini enggak boleh lontong lagi. Walaupun ada, itu kan dikecil. Kenapa enggak boleh lontong? Kenapa enggak boleh lontong? Amdalnya. Itu kan lontong. Dan darah sini kan ada kuat-kuat ini ya. Udah. Tapi kita nyadar di darah sini. Cucing muang. Ya, dan ini itu juga. Amdal tadi. Oh, jadi mereka kan juga siapa enggak boleh lontong? Iya, itu. Susah ada amdalnya. Cuma enolnya itu malah. Nolnya itu malah. Nolnya itu luar juga lah. Biasa. Limbah pewarnaan jeans yang tidak diolah dipastikan mengandung muatan kimia berbahaya bagi lingkungan. Sudah bertahun-tahun, proses ini terus berlangsung dan tidak membuat para pengusaha memperbaiki proses pengolahan limbah mereka. Dengan alasan sebagai industri rumahan, para produsen merasa tidak perlu memiliki pengolahan limbah. Bagi mereka, pengolahan limbah ataupun amdal tidak masuk dalam hitungan. Karena hal semacam itu biasanya hanya dilakukan oleh pabrik-pabrik besar. Kalau untuk pengolahan secara resmi sih disini berat juga ya. Soalnya kan harus ada yang namanya tempat ya kan. Itu semua dari tempat kita pewarnaan itu harus dikelola sampai dengan pembuangan limbah itu kan harus dikelola. Itu kan biasanya pakai biaya besar, gede. Jadi kalau disini tuh proses pewarnaan disini tuh sekedar home industry aja gitu, masing-masing gitu. Kagak ada yang namanya ada buka pewarnaan itu resmi gitu. Dari pemerintah diakuin itu gak ada. Proses pewarnaan celana jeans biasanya menggunakan pewarna sintetis. Dalam proses yang dilakukan oleh produsen rumahan, pewarna ini dicampur dengan air yang dipanaskan serta bahan lain yang berfungsi untuk memperkuat warna agar tidak mudah luntur. Celana-celana jeans yang sudah selesai dijahit diwarnai sesuai pilihan yang diinginkan dengan cara direndam dalam larutan campuran pewarna hingga beberapa jam. Setelah warna yang diinginkan terserap, barulah celana jeans dicuci dan dikeringkan. Dalam sehari, industri rumahan ini bisa mewarnai hingga 100 potong celana jeans. Untuk mengakali ongkos produksi, sejumlah produsen terkadang menggunakan larutan sekali pakai secara berulang. Penggunaan berulang dengan menambahkan takaran bahan pewarna lagi inilah yang menjadikan limbah celana jeans ini begitu pekat. Kita jujur aja sih, serang aja itu biar lebih hemat biaya ininya operasional itu air kadang-kadang bisa nyampe dua kali pewarnaan atau tiga kali, itu maksimal. Setelah itu kita buang. Karena terbuat dari bahan-bahan kimia dan dilakukan tanpa pengolahan semestinya, tentu praktek usaha ini berdampak negatif bagi kondisi lingkungan. Limbah kimia yang mengalir di selokan dan sungai bisa saja terserap ke sumur-sumur warga. Dalam jangka panjang, warga yang mengkonsumsi air sumur yang telah terkontaminasi bisa terinfeksi penyakit ginjal hingga lever. Terutama yang karena itu kandungan biasanya kandungan senyawa-senyawa organik ya, kalau dalam istilah limbah itu kandungan senyawa organiknya tinggi, itu juga mematikan makhluk-makhluk yang ada di sana, terutama ikan, itu biasanya susu berkembang. Karena jadwal arma itu ada bagi beberapa binatang, itu juga merupakan racun, bagi kita juga bisa racun, karena itu sulit didegradasi. Kalib Sangrahan sedianya memiliki kelimpahan cukup tinggi, dengan banyaknya keanekaragaman biota air. Namun banyaknya campuran limbah membuat kali tak lagi berfungsi yang seharusnya. Sebenarnya kebijakan pemerintah sudah cukup baik, tetapi hanya saja konsistensinya dalam penegakannya yang agak kurang. Dan terlalu banyak toleransi kepada mereka, sehingga kasus-kasus seperti ini juga banyak atau masih banyak terjadi di wilayah-wilayah lain. Berdasarkan undang-undang maupun peraturan pemerintah, pengolahan limbah tetap harus dilakukan sesuai prosedur, termasuk untuk industri rumahan sekalipun. Ada motif-motif menyamarkan gitu ya, sebetulnya kegiatan besar tapi berlokasi di rumahan, sehingga mereka bisa berlindung ini industri kecil. Tapi memang kalau dari segi lingkungan, industri besar atau industri itu tetap harus melakukan kewajiban mencegah pencemaran. Jadi harus mengolah air limbahnya, harus mengolah buangannya termasuk emisi udaranya, itu harus diolah. Pemerintah mengklaim sudah menertibkan 60 usaha rumahan pewarnaan jeans, karena menggunakan air tanah secara sepihak untuk proses industri-nya. Namun, kurangnya pengawasan dan sanksi tegas terhadap produsen nakal, membuat praktek usaha pewarnaan jeans kembali beroperasi. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, setiap yang mengeluarkan limbah harus memenuhi baku mutu. Kalau seperti itu, dan sudah pernah juga dilakukan pengawasan ke lapangan, ditemukan bahwa sudah tidak memenuhi baku mutu, itu sudah dilakukan teguran, peringatan, dan lain sebagainya. Dan tahap selanjutnya memang harus dilakukan penegakan hukuman yang tegas. Ketegasan dan penanganan yang terpadu mutlak diperlukan untuk mengatasi pelanggaran usaha ini. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka sungai yang seharusnya menjadi penyeimbang lingkungan, justru akan menjadi bumerang dengan munculnya bibit penyakit yang ditimbulkannya. Jemliputan, Keren Setuju.